Selamat sahabat saudara-saudara, senang sekali bertemu dengan kita semua pada pagi ini, tentunya dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dan sahabat ini kita bersuka cita oleh karena kita dapat berkumpul kembali untuk berbakti sepanjang hari sahabat ini, puji Tuhan untuk itu. Dan selamat sahabat juga bagi saudara-saudara yang di rumah, yang menikmati akan berkat-berkat sahabat dan kita akan mengikuti acara sekolah sahabat pada pagi ini. Kita akan mulai acara sekolah sahabat ini dan kita awali dengan doa kita dalam hati kita masing-masing. Kita memulai acara pagi ini dengan menyanyikan lagu buka, lagu sion nomor 445, Percaya Yang Menang. Bagi kita yang ada di sini, bagi kita sama-sama berdiri. Terima kasih. 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 Yes. Terima kasih. 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 and teach piano, violin, ukulele, guitar, and give voice lessons. These teachers, together with the leaders of the school, have been able to create meaningful relationships with their students and their families. We have a lot of wealthy clients and students that come here and their parents are speaking to us more and more about the joy and the peace that they see in our families and in our lives that they want for their children. While the teachers play a significant role in helping transform the lives of their young protégés, they themselves also go through a life-changing experience. It gives them the chance to be involved in ministry. It shows them that they can use their unique gifts, you know, to further God's cause. And so coming here, you know, learning, you know, Thai language to some degree, experiencing the culture, and and just getting exposed to a broader, a broader vision, you know, can plant a seed that will help direct their future and give them an idea that, you know, they can, they can use their gifts to build up God's kingdom. In some ways, I and this school is the only way that they would be able to hear about Jesus and the only way that they would be able to experience the love of Jesus. So when I realize that my students need to know Jesus, and when I desire so badly for them to know the joy and the peace that he has given me, that channels into my lessons, and it channels into the way I teach them. And it gives me a desire to encourage my students and to be patient with them. Global Mission is helping fund the music program where people in Konken can learn music not only as a form of entertainment, but as a means to building relationships and changing lives. They need friendship, and they need hope, and they need meaning and purpose, you know, as they realize that the things that they have are not giving them what they hoped, you know, the happiness, the lasting happiness. Music is a love gift from God to us, and the Music Academy in Konken uses both the beauty of music and the harmonious love of Jesus to touch the lives of their students, their families, and soon with your prayers, the whole city of Konken. Thank you for your support of Global Mission that supports projects like this. Selamat sahabat, surah-surah sekalian yang ada di gereja, begitu pun surah-surah yang ada di rumah. Selamat sahabat, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada sahabat pagi hari ini, cerita mission kita tidak seperti biasanya, cerita mission yang lain sebelumnya, menceritakan bagaimana mujizat yang diberikan oleh Tuhan yang berlaku kepada masing-masing umat-umat Tuhan di tempat yang lain. Pelajaran mission, berita mission pada kali ini, dari rumahnya, menceritakan bagaimana campur tangan Tuhan kepada seseorang anak yang dalam hal ini bernama Paula Christina Gibut. Pada waktu cerita ini disampaikan, ia berusia 18 tahun dan kejadian ini terjadi pada saat ia berusia 14 tahun. Paula tinggal di Rumania dan dari kecil ia sudah bersekolah di sekolah Advent dan dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru SD. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan sekolahnya dia memutuskan ke sekolah mana kira-kira yang dia harus ikuti. Banyak sekolah di tempatnya, sekolah pemerintah yang menawarkan pendidikan menjadi guru. Tapi dia juga menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah Advent. Karena berdasarkan pendidikannya dari kecil, dia sudah biasa di sekolah Advent. Jadi ini semacam konflik di dalam dirinya. Cuma masalahnya di sekolah Advent, di sekolah menengah, sekolah Advent hanya mengajarkan sains, tidak mengajarkan bagaimana menjadi guru. Oleh sebab itu, karena dia lahir dan besarkan di keluarga Advent yang setia, dia sering sekali membaca Alkitab, berdiskusi dengan orang tuanya mengenai apa yang harus ia lakukan. Begitupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang kita harus lakukan setiap hari. Keputusan apa yang kita ambil, mulai dari mau makan apa hari ini, mau berpakaian apa hari ini, sekolah apa yang kita harus ambil, jurusan apa yang kita harus ambil. Setelah kita dewasa begitu pun, kapan kita harus menikah, dengan siapa kita harus menikah, semua keputusan-keputusan ini sangat berarti dalam kehidupan kita. Dan kejadian inilah yang terjadi kepada Paula, ia berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian ia juga sering membaca Alkitab. Buku-buku Ellen White, dia suka baca, walaupun dia masih berumur 14 tahun, dia sangat setia. Dan di dalam satu buku, ia mendapatkan satu nasihat, yaitu dalam buku Ellen White yang berjudul Consuls to Parents, Teachers and Students. Dia membaca satu kutipan yang mengatakan bahwa para pengikut Kristus haruslah terpisah dari dunia ini dalam prinsip dan keinginan. Tetapi mereka tidak boleh mengasinkan diri dari dunia. Dan dikatakan juga disitu bahwa anak-anak Advent disarankan untuk bersekolah di sekolah-sekolah non-Advent agar mereka dapat menjadi terang dunia. Nasihat ini mengiang-ngiang terdengar dalam pikirannya terus oleh sebab itu dia memutuskan untuk memasuki sekolah yang non-Advent. Dia melamar di satu sekolah negeri untuk melanjutkan studinya. Tapi sebelum dia melamar, dia harus dites dulu. Dan ternyata dia salah satu murid yang bisa diterima. Tes sangat ketat, cuma menerima 150 kursi dari sekian banyak murid yang mendaftar. Sekolah akan dimulai dua minggu depan dan pada satu malam Pola bermimpi. Di dalam mimpinya itu diceritakan bahwa guru-guru di sekolah negeri sangat sombong, sangat arogan dalam mendidik murid-murid. Mereka mendidik murid-murid tanpa kasih. Dan dikatakan di situ pada waktu akhir dari sekolahnya, hari pertama dia masuk sekolah, dia masih bermimpi ini. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang ada seseorang meneriakan kepada dia, Pola, lari, lari. Dan jangan kembali, ini masih dalam mimpi. Dia coba menoleh, coba melihat kemana arah suara itu, tapi dia tidak melihat seseorang. Sampai di rumah dia mimpi ini setelah dia bangun, dia merasa gelisah, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa sebenarnya maksudmu kepada saya? Mengapa kau memberikan mimpi ini? Dia juga mengetahui bahwa mimpi pun boleh diberikan oleh setan. Oleh sebab itu dia berdiskusi kembali kepada orang tuanya, membaca Alkitab, agar supaya ia boleh mendapatkan penjelasan yang jelas untuk mimpi yang ia sudah terima. Kemudian dia membaca lagi satu buku yaitu dari buku Nyonya White, karena kita tahu dia sangat rajin membaca buku Nyonya White. Akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tuanya, dia membaca satu buku di alam 175, di buku yang sama, Councils to Parents, Teachers and Students, yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah milik gereja kita telah ditahbiskan oleh Allah untuk menyiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang besar itu. Kemudian Paulo berpikir, mungkin saya harus masuk kepada sekolah Advent. Mungkin saya harus mendaftarkan diri kembali kepada sekolah Advent. Menjadi sekolah, menjadi guru di sekolah-sekolah Advent. Karena sekolah Advent dapat mengalati saya lebih baik. Meskipun sekolah Advent tidak mengajarkan saya menjadi guru, walaupun sekolah Advent hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran saiz, tapi dia yakin dan percaya bahwa sekolah Advent akan mendidik dia menjadi satu guru yang baik. Kemudian akhirnya sebelum sekolah mulai, akhirnya dia mendaftarkan diri untuk masuk ke sekolah Advent. Dan akhirnya dia menjadi sekolah di sana dan dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membantu dia di dalam proses pemilihan sekolah yang baik, dalam proses yang benar. Dan di sini dia berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinannya. Dan ada pelajaran yang menarik yang kita semua dapat ambil dari pelajaran ini adalah di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita termasuk di dalam mengambil keputusan apapun, marilah kita libatkan Tuhan di dalam mencari keputusan yang benar. Tidak ada satu mujizat yang besar di sini yang biasa kita pelajari dalam bacaan mission, tetapi Tuhan sudah campur tangan di dalam mengambil keputusan terhadap kehidupan Paula yang ada di Romania. Oleh sebab itu, di dalam persembahan sahabat yang ke-13 kita dihanjurkan, kita diberikan encourage untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Romania. Sekian pelajaran atau bacaan mission kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Sundara Ferim, berita mission yang sungguh menarik, luar biasa. Dan satu himbawan yang tetap kami mau ingatkan kepada kita, sampai 13 nanti mari kita support, mari kita bantu pekerjaan Tuhan, apapun yang mereka lakukan ini adalah demi kemajuan bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Sampai 13 jangan lupa kita akan kumpulkan persembahan sebanyak mungkin. Baik, terima kasih. Kita akan ikuti pelajaran sekolah sahabat dan kita akan mereview kembali, kita akan diskusikan seberapa kita yang ada dan saudara-saudara yang di rumah boleh mengikuti. Dan kalau saudara-saudara ada pendapat atau komentar atau pertanyaan, saya tidak tahu apakah bisa kita hubungi dengan telepon ke kita di sini sehingga kita bisa berdiskusi dengan saudara-saudara kita di rumah. Tolong hubungi ke nomor telepon saudara Andrew, yang nomor teleponnya, ya sebentar ya Andrew akan kasih tahu. Saudara-saudara bisa ikuti di sana, soalnya boleh aktif di sana, kita berinteraktif di sini, yang di rumah. Telepon ke selpon Andrew. Baik, kita akan memulai pelajaran sekolah sahabat kita. Seberapa kita yang ada, silakan ke depan. Terima kasih. Selamat sahabat sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian dan jemaat yang ada di rumah. Pada pagi ini kita akan berdiskusi sekolah sahabat dan untuk jemaat di rumah kalau ada question atau mungkin sedikit komentar ya. Ini pertama kali kita bikin seperti ini. Boleh teks ke nomor telepon saya dan nomor telepon saya 909-735-0140. Teks, komentar, jangan telepon mungkin jangan telepon kali. Teks aja ya di teks, lalu nanti kita akan bacakan pertanyaan atau komentar yang saudara-saudara kirim. Lalu saya akan bacakan kepada panel-panel kita pada pagi ini ya. Terima kasih sekali lagi. Pada pagi ini kita punya panel diskusi Bapak Beni Sutanto, Bapak Robi Longdong dan Lindi akan membantu kita mendiskusikan ya pada pagi ini. Dan tentunya sedikit kita yang ada di sini boleh juga memberikan komentar ataupun pertanyaan ya. Seperti kita tahu pelajaran kita pada pagi ini pelajaran 11 berjudul From Battle to Victory. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dari pertarungan kepada kemenangan. Kita tahu bahwa pertarungan dalam hidup kita ini banyak sekali ya. Yang paling recent yang sekarang pertarungan yang sedang kita hadapi sekarang ini di Amerika dan seluruh dunia adalah coronavirus. Betapa coronavirus ini mempunyai dampak yang sangat besar ya kepada seluruh penduduk di dunia ini. Kepanikan, orang ketakutan, ada yang sampai belanja banyak-banyak gitu ya. Dan itu membuat coronavirus ini membuat kepanikan ya, rasa tidak enak ya dalam diri kita. Dan itulah salah satu contoh dari pertarungan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana setelah melakukan pertarungan ini to face our battle at the end of the day pada akhirnya kita menjadi pemenang. Kita harus menang ya. Itu intinya. Karena the battle in our life pertarungan dalam hidup kita itu banyak sekali. Tapi bagaimana at the end of the day kita harus menang. Dan siapa yang bisa membantu kita untuk menang dalam pertarungan di dalam dunia ini dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita punya fokus pada sahabat ini Daniel 10. Daniel 10 membicarakan tentang the vision yang Daniel lihat. Satu kali Daniel merasa bingung ya. Selama tiga minggu dia bergumul. Dia bergumul di baca itu, bergumul dia tiga minggu. Dia berdoa ya karena dia melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang tadinya sudah disetujui oleh Raja diganggu. Dikanggu ya. Dikanggu sehingga pekerjaan Tuhan untuk membangun the temple jadi terhambat. Dan itu membuat Daniel sangat gelisah, sangat susah ya. Dan itu sebabnya dia bergumul, dia bergumul. Dan di dalam Daniel 10 itu kita lihat ada sosok seorang yang Daniel lihat yang datang kepada Daniel yang membuat Daniel pertama kaget gitu ya. Dia takut, dia kaget, dia mingung. Siapa ini gitu ya. Dan oleh sebab itu akhirnya tentunya kalau kita baca semua sampai Daniel 10 ya. Semua ini memberikan apa, sosok ini memberikan assurance kepada Daniel untuk to be strong ya. Always be strong. Seperti kita sekarang, coronavirus, be strong ya. Seperti ayat kita pada pagi ini. Oleh sebab itu untuk hari minggu ini, pelajaran hari minggu mengenai fasting and prayer once again ya. Apa yang kita dapatkan dalam pelajaran ini? Kita membuka dengan Bapak Ketua Robi Londong ya. Apa yang Bapak Robi Londong ketua merasa yang baik kita ambil dari pelajaran hari minggu ini? Maaf silakan. Jadi untuk menghadapi masalah-masalah atau kesukaran-sukaran yang ada sekarang ini, kita tidak bisa berserah kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Salah satu yang kita harus serahkan itu hanyalah kepada Tuhan. Karena Dia lah apa, yang memberikan segala sesuatu. Dia yang punya dunia ini. Jadi kita harus serahkan kepada Dia. Kalau kita belajar pelajaran-pelajaran yang lalu, Tuhan lah yang apa? Mengendalikan segala sesuatu. Jadi Daniel pun begitu. Waktu dia mengalami masa kesukaran, berapa? 30 hari saudara dia apa? Dia berdoa cuma bukan satu hari aja, atau cuma karena ada masalah itu kita berdoa. Tapi dia berdoa selama 30 apa? Tiga minggu lamanya. Dengan doa yang apa? Dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan bayangkan dia tidak pusing lagi dirinya sendiri. Dia hanya apa? Mendoakan bangsanya. Dan dia berdoa bangsanya bukan di tempat dia berada. Bangsanya yang apa? Yang jauh. Jadi saudara-saudara setiap masalah itu kalau kita orang serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan memperhatikan kehidupan umat-umatnya. Karena kita orang ini umat-umat yang disayangi. Bayangkan dia katakan bahwa kita orang ini adalah biji matanya. Saudara memang Tuhan begitu apa? Mengasihi kepada kita. Dan mana mungkin Tuhan yang mengasihi kita, kalau kita berdoa meminta segala sesuatu, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita. Jadi dia apa? Dia minta supaya kita berdoa dengan apa? Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, serahkan segala masalah kita kepada apa? Kepada Tuhan. Kalau cuma masalah Corona seperti ini, kecil kan baru saat ini kita dengar ini Corona. Tapi di Indonesia selama, selama ada ubatnya kan? Kata orang akan kina sesembuh. Jadi ada aja Tuhan akan memberikan apa? Buka jalan kepada kita kalau umat-umatnya berserah kepada apa? Berserah kepada Tuhan seperti apa? Seperti Daniel yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya pembangunan gereja atau Yerusalem itu apa? Bisa terlaksana supaya umat-umat Tuhan apa? Karena mereka sudah dijajah berapa lama, sudah pergi ke tanah penjajahan begitu lama. Jadi menginginkan kebebasan apa? Umat-umat Tuhan. Dan kalau kita mengalami masalah kesulitan ini, maka satu waktu akan terbuka bagi kita umat-umat Tuhan. Menerima suatu apa? Suatu kebahagiaan apabila kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan cuma Corona sudara menyiapkan diri. Kita belanja kemana-mana, toko semua habis. Tapi kedatangan Tuhan yang nak lama lagi, nak ada yang apa? Yang bersedia. Ini kita harus apa? Harus berdoa sungguh-sungguh supaya dengan masalah Corona ini, kita dipersiapkan untuk apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti doa yang didoakan oleh Daniel supaya bangsa Israel ini mendapat apa? Mendapatkan suatu tempat mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau belajar di pelajaran hari minggu ini, ada kesusahan waktu jaman Daniel, ada kesusahan waktu jaman sekarang. Tapi apa yang Daniel buat itulah yang kita mau pelajari. Contoh ya. Basically, Tuhan bangsa ini susah seperti sekarang, Tuhan kita susah pada Coronavirus. Apa yang Daniel buat? Berdoa dan berpuasa. Gak cuman satu hari, gak cuman setiap sahabat, tiga minggu dibilang. Three fully weeks. Tapi pertanyaannya, bagaimana berpuasanya, apa? Karena di sini dibilangkan Daniel juga berpuasa dengan mother diet. Bukan berarti dia gak makan dan minum. Bukan seperti Yesus 40 hari itu ya. Nonstop. Kalau di sini dibilang Daniel, waktu di ayat ini, Daniel ini sudah tua kan? Jadi kalau orang juga sudah tua disuruh puasa gak makan, gak mungkin juga kan? Bukan itu yang Tuhan mau juga. Jadi pelajarannya, kita boleh berpuasa. Contoh ya, saya ini ada GERD gastric reflux. Saya gak bisa puasa tanpa gak makan satu hari. Tapi Tuhan itu kan lihat hati, ya kan? Apa yang kita doakan itulah yang penting, bukan gak makan ya. Kesungguh-sungguh hanya ada abstin, itu yang kita mau fokus. Kadang-kadang kalau kita makan banyak, kita ngantuk, tidur, gak fokus, even berdoa. Right? Ya, itu sih yang saya dapat dari pelajaran ini. Dan juga di sini dibilang intercessory prayer itu penting. Itulah yang Daniel buat. Daniel bukan berpuasa dan berdoa tiga hari, apa tiga minggu untuk dirinya. Bukan. Dia berpuasa dan berdoa untuk bangsanya. Sama seperti kita, saya mau mengundang kita semua juga ya. Kita hari sahabat ini tidak bergerja di sini. Sebagian bergerja di rumah, tapi dengan live streaming. Itulah waktunya kita untuk berbuat seperti Daniel, intercessory prayer, buat kita berdoa untuk gereja kita. Satu sama lain ya. Riverside. Ya ada yang kecewa, kita gak ada di sini. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau sekarang adalah kita berdoa, berpuasa untuk each other. Berdoa untuk bangsa ini, untuk jemaat ini. Dan juga untuk jemaat ini. Mungkin ada yang saya mau bacakan di sini, buat kita semua di sini juga. Saudara di rumah boleh buka di buku sekolah sahabat saudara di hari minggu, paragraf yang terakhir. Saudara boleh lihat itu di rumah. Saya mau baca. Jadi, marilah kita selalu berdoa. Akan semua jenis doa. Jadi kalau bang semua jenis doa, termasuk membaru kita diskusikan bukan? Kalau Daniel berdoa untuk melunakan hati kores, kita pun bisa melunakan Corona. Sama-sama Corona bukan? Kita pun bisa. Ya, ya. Jadi bukan sesuatu yang terbatas. Semua jenis masalah. Jadi semua Corona. Kores Daniel bisa atasi. Corona kita bisa atasi bukan kalau kita bersatu dalam doa. Itu. Kemudian saya akan melanjutkan bacanya. Dalam menghadapi pencobaan yang tak tertahankan. Saudara? Tak tertahankan artinya unlimited. Siapa yang sudah dapatkan sekarang ini di penyakit atau penyembun jenis penyakit ini? Belum dapat bukan? Belum ada. Belum ada. Itu tak tertahankan. Semua masalah. Cuma satu obatnya. Apa katanya? Doa. Doa. Kalimat selanjutnya. Masalah besar dan tantangan yang luar biasa. Sampai semua orang cari-cari Pak Roby bilang tadi semua Walmart habis masakan. Besar itu bukan hal yang kecil. Dan ini yang belum pernah terjadi. Bahkan seluruh dunia impactnya bukan? Sampai Presiden Trump kasih ultimatum keras itu kemarin. Marilah kita membawa beban kita kepada siapa? Ini kuncinya. Marilah kita membawa beban kita kepada Allah dalam doa. Saudara, this is the key. Marilah kita lakukan ini. Dan doa ini sungguh-sungguh. Dan yang dilakukan Daniel ini sahabat lalu doa juga bukan pelajaran kita? Dan doanya doa pengantara. Doa pengantara dia dengan Allah untuk umatnya. Seperti yang Lin di barusan bilang ini bukan diri untuk dirinya. Sekarang dia berdoa untuk apa poinnya? Untuk baik suci yang akan dibangun. Penghalangnya kores. Tapi itu berhasil oleh karena doa yang dilayangkan oleh Daniel. Mungkin tambahan saya. Amen. Thank you so much. Tentunya kita menunggu juga ya. Saya belum dapat teks atau call. Atau pendeta ada yang berikan komen kepada pendeta lewat teks? Ada? Belum ada? Tanda tam bukan dari Amerika tapi dari luar Amerika. Oh. Menunjukkan tanda tam ini. Artinya bahwa mereka senang sekali bahwa walaupun gereja-gereja ditutup. Tetapi kita sanggup untuk online bagi kepentingan rohani dari orang-orang yang ada di rumah. Amen. Puji Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang ada di gereja sekarang? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Belum. Oke jadi itu hari Minggu ya betapa pentingnya doa itu ya. Walaupun doa itu dijawabnya belum secara langsung ya. Tapi bagaimana kita bersabar untuk menunggu jawaban doa itu ya. Nah untuk berikutnya kita melihat disini ada apa yang Daniel lihat ya. Apa yang Daniel lihat waktu dia di tempat itu ya. A vision of the prince. Siapa ini prince ini? Kalau kita baca Daniel 10, seluruh Daniel 10 ya. Ayat ke-6 ya saya baca disini ya. Dia bilang disini, I lifted my eyes and looked and behold a certain man clotted in linen whose waist was girded with gold of upas. Lalu ayat 6. Ayat 6 masih bilang, His body was like barrel. His face like the appearance of lightning. Appearance-nya kayak lightning. His eyes like torches of fire. His arms and feet like burnished bronze in color. And the sound of his words like the voice of multitude. Itu. Oke coba bahasin isinya apa? Bahasin isinya. Saya bacakan bahasin isinya ya supaya saudara juga bisa mengerti. Daniel 10 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan terikat pinggan emas dari ufas. Ayat 6. Tubuhnya seperti permata tarsis. Dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Luar biasa. Ya kita gak pernah lihat ya. Mungkin saya gak pernah lihat ya. Ada sosok manusia begitu ya. Mukanya seperti lightning. Matanya seperti api ya. Menyala-nyala. Saya gak pernah lihat. Dan berarti siapa ini? Siapa ini? Berarti ini supernatural beings. Ya dong? Bukan makhluk biasa. Ya. Bukan makhluk biasa. Itu poinnya. Bahwa ini bukan makhluk biasa. Bahwa sosok yang dilihat di Daniel ini. Saat ini. Seperti disini. Dia ada emas di bajunya. Ya. Yang gold is also associated with the priestly regalia as a sign of royal dignity. Wah. Ya. Suatu. Inilah yang dari suatu kerajaan gitu ya. Ya kebesaran gitu ya. Lalu. The lightning of this figure to lightning, fire, bronze, and powerful voice portrays him as a supernatural being. Orang yang punya. Orang ini supernatural ya. Bukan manusia biasa. Yang kita belajar disini juga. Ada juga. Siapa yang waktu di. Yang juga lihat sosok ini. Joshua ya. Joshua. Joshua. Ya waktu Joshua ada Jericho. Ya. Dia melihat sosok yang sama juga. Ya. Bahwa. Jadi kelihatan ini sosok ini bukan cuma satu kali. Ada beberapa kali ya di Alkitab sosok ini ditunjukkan ya. Itu menunjukkan bahwa sosok ini sosok yang sangat powerful ya. Super natural. Ya. Super natural. Dan according to Daniel. Those who are with him are frightened of. And Daniel himself falls weak. Jadi. Daniel ini waktu itu tidak sendiri. Dalam bisnis ini. Dia ada orang lain. Tapi waktu sosok ini keluar. Yang lain-lain pada ketakutan. Daniel pun menjadi merasa lemah. Dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah dia. Saking besarnya sosok yang dia. Luar biasa. Ya. Luar biasa sosok ini. Yang dia lihat ini. Ada pertanyaan di sini ya. If we. If. As we have seen over and over in Daniel. The Lord can keep human history under control. What can he do for our individual's life. Apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan pribadi kita. Ya. Ya kalau boleh masuk konteks zaman sekarang ya. Mungkin Lindy ada pendapat. Apa yang bisa Tuhan. Dari statement itu aja. Under control. Oh. Jadi kan ceritanya lanjutan dari yang Sunday ya. Ya. Basically Daniel berdoa berpuasa. Abis dia puasa siapa yang datang. Makhluk supernatural ini. Yang kita bisa bilang. God himself. Ya kan. Berarti ada assurance dari Tuhan. Bahwa kalau kita berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh. Minta apa yang kehendak Tuhan itu. Tuhan itu datang. Ya mungkin gak seperti Daniel. Kalau kita lihat seperti itu mungkin lari kali semua orang sekarang. Maksudnya kan Tuhan itu datang gak seperti harus kita lihat. Oh there's a supernatural bee. We can feel God. Bener gak? Ya. We can feel his peace. And itu assurance yang Tuhan bilang. Kalau kamu berdoa dan berpuasa. I will be there for you. And I will come as I come to Daniel. I will come to you. And then itulah assurance Tuhan. Kalau everything is under control. Jadi kalau mau di relate dengan Corona ini. Ya dunia ini chaos gitu kan. Tapi one thing principle yang kita harus ingat adalah. God is in control. Jadi kalau kita punya mindset God is in control. Apalagi yang mau dibahas di situ. Ya kan. Kalau kita mungkin karena kita takut karena kita kurang iman. Mungkin tanya sendiri dengan diri kita ya. Maybe we need more faith. More faith. Dan kalau ada yang kurang iman. Inilah gereja kita kan. Dalam satu community. We have to do that intercessory prayer. Pray for each other dan menguatkan. And claim God punya promises to each other during this calamity. Ada komen dari Bapak Danny Muklim. Bapak Danny Muklim. Dia teks. Untuk segala permasalahan. Doa adalah jawabannya. Amen. Kita setuju ya. Ya. Thank you Bapak Danny Muklim. Untuk keluarga Muklim yang nonton dari rumah. Kita punya live stream. Doa ya. Itu pentingnya. Ya. Betapa pentingnya doa itu ya. Menolong. Menolong kita menguatkan iman kita tentunya ya. Itu sebabnya kita gereja Advent bikin acara midweek prayer. Rabu malam. Ya. Itu pentingnya. Itu kita berdoa. Ada komen dari Bapak. Waktu mau akhir. Ya. Saya ingin memberikan komentar sedikit. Menyambung dari saudara-saudari Lindy tadi. Dalam pelajaran hari minggu memang dikatakan Daniel berpuasa tiga minggu. Tetapi jawaban doa itu tidak terjadi setelah tiga minggu. Ya. Hari pertama pun setelah ia berdoa, jawaban sudah ada. Kalau kita baca keterangan, kekuatan ya yang di alam yang lebih kuat dari kita antara kekuatan jahat dan baik itu sudah mulai bertarung di hari pertama ketika Daniel mulai berdoa. Wow. Ya. Jadi ini menandakan bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ada di keterangan lain dikatakan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan sebelum kita amin pun, itu sudah menjadi bagian kita. Ya. Kalau kita berdoa meminta pengampunan atau apapun yang berkenan kepada Tuhan, sebelum kita amin hal itu sudah terjadi kepada kita. Dan di dalam akhir dari minggu dikatakan, Tuhan katakan kepada dia, janganlah takut, aku mendengarkan engkau. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana konkretnya Tuhan menolong kita, tetapi di atas sana Tuhan mendengarkan kita. Apapun yang Tuhan lakukan mungkin tidak sekarang akan kita rasakan, kemudian mungkin kita rasakan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Terus di pelajaran hari Senin saya juga tambahkan mengenai Tuhan kita yang digambarkan dengan bercahaya, berlightning ya. Saudara-saudara kalian, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Amen. Tuhan yang maha besar. Ya, dia sanggup melakukan apapun. Sudah disinggung oleh Lindy tadi, kejahatan yang terjadi di atas dunia ini yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan itu, semua itu masih dalam kontrol Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan, semua itu pun masih dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan sudah melihat ini tidak benar ini, Tuhan ambil alih. Ya, jadi syukurlah kita mempunyai Tuhan yang begitu baik, yang punya kuasa yang... Besar sekali. Ya, itu aja. Thank you so much. Barusan Jan Ferry tadi bilang supaya kita sebuah jelas ada kuasa yang melawan roh-roh dan lain-lain. Saya mau baca itu ada di buku Efesus 6 ayat 12 ya. Supaya sudah di rumah juga boleh buka Efesus 6 ayat 12. Saudara, mari kita baca dulu supaya kita lebih mengerti dan jelas. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang apa? Penghulu dunia yang apa? Yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini bukan lawan kita. Betul? Bukan lawan kita. Itu sebabnya doa Daniel dijawab oleh seorang yang bagaimana? Yang luar biasa juga. Jadi kalau saudara bandingkan ayat Efesus 6 ayat 12 dengan Daniel tadi pasal ke-6, siapa yang lebih hebat di situ? Daniel 6 bukan? Seorang yang supraalami. Kembali, kalau itu yang luar biasa, kepada siapa kita mau berbatin tentunya? Itu satu pertanyaan yang saudara-saudara boleh jawab di rumah. Karena ini yang akan membuat kita lebih mempunyai iman yang kuat. Bahwa ada suatu kuasa yang luar biasa. Yang mengendalikan. Yang baru saja dikatakan oleh saudara Mamahir. Itu mungkin. Jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran Daniel ini, Waktu Raja bermimpi dia cuma apa? Nggak langsung turun tangan kan? Cuma langsung dikasih tahu arti daripada mimpi. Tetapi kali ini doa yang sungguh-sungguh Allah sendiri yang apa? Allah sendiri yang kelihatan memang bahwa Allahnya Daniel ini Allah yang benar-benar apa? Bisa mengatasi segala apa? Segala masalah. Jadi itulah kalau kita berdua dengan sungguh-sungguh Allah sendiri akan apa? Akan menangani masalah kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Allah sendiri akan apa? Rasakan kita bersungguh-sungguh hati untuk apa? Menyerahkan kepada Tuhan. Thank you so much. Jadi ada teks masuk bilang, boleh nggak nomor telepon Andrew ditaruh di screen? Karena banyak yang nggak tahu nomornya. Karena banyak yang baru join, jadi mereka nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau bisa kita taruh di screen nomornya. Tapi... Oh, jadi nomor telepon saya 909, 735-0140. Ya, 735-0140. 909. 909-735-0140. Jadi Kak Esther kasih thumbs up buat diskusi kita juga pada pagi ini. Terima kasih Kak Esther. Berikutnya kita lanjut ya. Ke pelajaran hari Selasa tentang touch by an angel. Ya, kita tahu kalau kita baca ayat Daniel 10 ini. Waktu dia ketakutan ya. Ya kan? Dia ketakutan. Ada tiga kali angel ini, makhluk ini ya. Sentuh sama Daniel. Tiga kali. Sama tiga kali dia diberikan. Ya. Dan setiap kali sentuhan ini diberikan kepada Daniel ya. Ada reaksi yang berbeda-beda ya. Kepada Daniel gitu ya. Dan yang pertama ya. Kita coba, kita coba pertama ya. What happens each time an angel touches Daniel? Ya. Karena dia kan udah, dia feel overwhelmed ya. Dia lihat makhluk ini dengan dia punya gambar yang wah visionnya ini dia. Pertama dia takut ya. Nah yang pertama. Yang pertama disini dibilang. The first touch enables the prophet to stand and hear the words of comfort coming from heaven. Ya. Karena waktu dia merasa takut. Ya. Dia takut kan. Waktu dia takut. Dia sampai jatuh ke bawah, ke tanah. Ya. Dia takut. Lalu angel ini menyentuh dia. Ya kan? Dibilang sini. Do not fear Daniel. For from the first day that you set your heart to understand. And to humble yourself. Before your God. Your words were heard. And I have come because your words. Right? Itu seperti yang Om Ferry tadi bilang. Semenjak hari pertama kamu berdoa. Suara kamu itu sudah saya dengar. Langsung. Gak tunggu besok, gak tunggu satu menit kemudian. The moment Daniel mulai berdoa. Langsung doa itu didengar oleh Tuhan. Amen. Jadi kalau doa Daniel didengar Tuhan pertama kali. Apakah doa kita juga sama atau tidak? Tentunya sama. Tentunya sama. Ya kan? Tentunya sama. Itulah betapa assurance ya. Bahwa kalau kita berdoa tentunya. Sentuhan Tuhan itu langsung pada kita. Ya. Ya. Tentunya yang kedua. Kalau kita not. Yang kedua ya. Di sini dibilang juga. Waktu. Waktu Daniel. Second touch. Membuat Daniel bisa berbicara. Ya. Ada gak pengalaman. Dalam kehidupan. Misalnya Bapak. 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 In your battle. In life ya. Ya. Semua imigran ya. You come from the US. You come to the US. Ya. You have battles. Ya. You have battles in your life ya. To bring your family here. And you're here now. Ya. Apa kira-kira pengalaman yang relate to you. Dari pelajaran hari-hari Selasa ini. Dari sentuhan Tuhan kepada kehidupan Bapak Beni. Ya. Sebelum saya uraikan. Sudah-sudah saya ajak juga untuk baca di paragraf yang kedua ya. Bagian bawah. Paragraf kedua. Bagian dua hari Selasa. Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita. Dia ingin kita membuka mulut. Membuka mulut kita. Sehingga kita dapat menyampaikan kepada dia. Tentang perasaan kebutuhan dan aspirasi kita. Sudara. Pergumulan apapun. Yang sudara alami. Baik. Seperti yang Andrew sudah jelaskan tadi. Mengenai pengalaman saya. Dan pengalaman saudara. Inilah waktunya saudara. Untuk dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Tuhan membuka. Tuhan membuka kita untuk berbicara. Dan Tuhan pasti mendengar. Dan jawabannya pasti ada. Apapun better. Apapun yang saudara hadapi. Khususnya sekarang ini. Banyak orang sekarang ini yang khawatir. Baik khawatir dengan penyakit. Baik khawatir status saudara dan saya di negara ini. Bagaimana masa depan keluarga saya dan anak-anak saya. Bukalah berbicara kepada Tuhan. Duduk dan bertelut. Berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan. Saya dapat saksikan itu. Tuhan membuka jalan kehidupan saya luar biasa. Sampai sekarang ini. Dan itu hasil daripada kita berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amen. Jadi kalau kita kembali lagi ke pengalaman Daniel ini. Dan teman-temannya itu. Saudara boleh melihat bahwa kesetiaan mereka itu bukan waktu mereka ditawan. Mereka sebelumnya sudah setia. Jadi Tuhan menggunakan mereka. Bayangkan saudara mereka itu ditawan. Di negeri orang. Mereka bisa menjadi pembesar-pembesar. Karena apa? Tuhan bersama atau menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan akan selalu apa? Selalu berhasil. Karena penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita orang yang merantau ini di Amerika. Tidak ada orang yang kelihatan penuh kesusahan kalau berserah kepada Tuhan. Tuhan akan apa? Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Kita ada teks ya, teks masuk dari Ibu Linda Siagian. Ibu Linda Siagian. Dia ada kasih pertanyaan begini. Jawaban apa yang harus kita katakan kepada members yang tidak setuju gereja ditutup? Ya kita tahu gereja-gereja Advent ditutup dan bukan cuma gereja Advent tentunya gereja-gereja lain ya. Besok hari Minggu mereka yang berbakti hari Minggu mungkin gereja mereka ditutup mungkin ya. Semua ditutup di negara ini ya. Jadi dia pertanyaannya jawaban apa yang harus kita katakan kepada members yang tidak setuju gereja ditutup? Mungkin Ibu Lindi atau Ibu Lindi dulu ya. Ibu Lindi dulu. yang sebelum-sebelumnya ke gereja setiap hari. Ya bener nggak? Oke. Itu hanya pemandangan saya aja ya. I think kita juga harus be open-minded di dalam semua orang itu nggak sama di dalam dunia yang coronavirus ini. Kalau saudara lihat berita, coronavirus ini is a very highly contagious diseases yang belum ada apa namanya? Obatnya. Obatnya. However, it can easily be transmitted more than the flu. Saudara bisa sembuh tapi saudara bisa dapat. government dengan juga kita punya conference basically kasih kasih apa namanya mengikuti peraturan untuk just stay at home untuk precaution. And kalau mau do precaution it's okay. Kenapa kita harus marah dengan precaution? Ya kan? It's for your own good. Ini precaution dibuat bukan untuk bikin saudara nggak bisa berbakti. Masih banyak cara untuk berbakti dan saudara hari sahabat ini instead of berpikir kenapa gereja ditutup saya tidak suka lebih baik berdoa sama Tuhan. Tuhan. Apa coronavirus ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa gereja kami sampai harus ditutup? Dan kami masih mau berbakti lagi dan kita berdoa. Itu yang harusnya terjadi hari sahabat ini. Amin. Kalau buat saya, Tuhan Yesus kan mengajar kepada kita untuk menurut kepada pemerintah juga. Ya. Jadi kalau apa yang diputuskan pemerintah ya kita orang juga harus apa? Harus ikut. Karena itu untuk kebaikan. Karena pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Dan kalau mereka mengatakan sesuatu, kita orang pun harus apa? Mereka sudah menyelidiki apa masalah yang terjadi sekarang ini dengan Corona ini. Mereka lebih tahu karena mereka mempunyai apa? Mempunyai masukan-masukan. Jadi kalau mereka mengatakan kita harus tidak berkumpul ya kita orang pun harus apa? Ikut peraturan. Mengikuti akan ini. Jadi kalau masalah iman ya terserah masing-masing. Karena beda-beda saudara punya iman dengan iman saya berbeda. Jadi saudara menginterprestasi mana yang anda pikir itu baik atau tidak baik. Tetapi bagi saya apa yang dianjurkan pemerintah kita orang harus apa? Kita orang sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan harus mengikuti juga peraturan yang dibawakan oleh pemerintah. Jadi tidak ada hal yang salah di dalam hal kita tidak ke gereja pada hari sabat ini. Tunggu bentar. Om Feri, yang ada komen? Ya saya ingin tambahkan juga Pak Robi, Ibu Lindi sudah sampaikan adalah ini hanya masalah tempat saja kita berbakti. Kita bisa berbakti di rumah selama pemerintah tidak melarang kita mempraktekkan kita punya agama. Selama pemerintah tidak menganjurkan untuk kita renounce kita punya iman. Saya pikir kita harus ikut pemerintah. Kecuali kalau sudah pemerintah katakan sebagaimana peristiwa Daniel dulu. Barang siapa yang berbakti tetap memegang akan kebenaran hari sabat akan dipenjara atau bagaimana itu bukan masalah ya. Tetapi cuma masalah tempat saya pikir kita juga bisa berbakti di rumah. Kecuali masalah iman saya pikir kita harus tetap berbakti kepada Tuhan. Ini kan bukan larangan untuk tidak berbakti lagi. Ini hanya untuk sementara waktu saja. Kita mau balik ke sekolah sahabat ini ya yang tadi sudah dibahas. Ini kita sudah bahas itu sudah cukup. Daniel berdoa Tuhan datang dan disini juga yang saya suka di pelajaran hari Selasa adalah Malaikat itu atau Tuhan itu bilang do not fear Daniel for the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before you. Jadi ingat kalau kita berdoa we need to humble ourselves sama Tuhan. Ya kan? Thy will will be done kita harus dengan kerendahan hati. Daniel ini itulah tiga minggu itu dia mencari kerendahan hati serendah-rendahnya Tuhan saya ini tidak bisa apa-apa. Dan hanya Tuhan dan seperti ini juga Tuhan Coronavirus ini is out of our hands. But we know that you are in control dan kita humble dan pas the angels touch dia ketiga kali adalah Tuhan bilang apa? Give him strength. Give him strength and be strong dan itu juga the same message for us Tuhan bilang be strong do not fear. Ini ada pertanyaan dari Shila Muklim ya Shila Muklim ya dia pertanyaannya begini I have a question. If we are facing a big problem and lots of problem, we pray, we fast, we do everything we can to strengthen our faith. But we are still worrying because that's just human nature. Is it okay to worry still? And does that mean our prayers will be less effective? The answer is it is not effective. Kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, that is the moment that we are not humbling ourselves dan nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya God is in control, God is big than anything, kayak ada lagu kan, God is bigger than... Apa itu lagu anak kecil ya kan? Karena tidak ada satu reason kalau bagi menurut saya ya, tidak ada reason apapun sedikit pun sekecil pun untuk kita meragukan Tuhan. Kalau kita sudah worry, of course it's not gonna be effective. Dan itulah perjalanan journey semua manusia in faith untuk berdoa. Kalau saudara perlu berdoa lagi supaya nggak worry, berdoa terus. Kalau Daniel tiga minggu mungkin saudara tiga tahun. Keep on praying until you don't feel worry or doubt. Karena hanya Tuhan yang bisa kasih itu. Keep on praying, there you go. Shila, that's your answer. I hope you satisfied with that. Ada satu yang mau saya tambahin, Shila. Buka di hari Kamis. Buka di hari Kamis, paragraf paling bawah. Di sini saya mau baca bahasa Indonesia. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya pertempuran yang harus kita. Apa yang saudara dan saya hadapi pertempuran ini. Mungkin Shila punya pertempuran dalam pendidikan, dalam usia muda dia, dan lain-lain. Itu kategori pertempuran di sana. Yang harus kita hadapi. Ingat, koma apa katanya? Yesus berjuang untuk siapa? Untuk kita dan berdiri sebagai pemimpin dan imam besar kita. Dan baik suci solgawi. Kalau Yesus berjuang buat Shila, buat kita semua. Apalagi mau diragukan. Kalau saudara tidak percaya kepada si pencipta langit dan bumi. Yang sedang sekarang ini berjuang kepada kita. Bahkan situasi sekarang yang kelihatannya out of control. Bahkan dia yang menciptakan semua. Kemudian dia bisa juga mengatasi bukan? Itu sebabnya? Apakah saudara Tato Sila sungguh-sungguh meyakini Yesus yang mengendalikan kehidupan kita? Jawabannya sendiri. Oke, terima kasih itu Yesus. Thank you so much. Berikutnya kita ke pelajaran hari Rabu ya. Oh, ada mau tanggapi? Oh ma'am? Oh sorry, go ahead ma'am. Sorry saya nggak lihat. Menanggapi tentang doa. Kita kan sudah biasa berdoa, kita berlutut, kita berdoa. Jadi kita berdoa secara oral. Nah, saya sudah berusaha, sudah beberapa tahun belakangan ini, saya berusaha membuat jurnal. Itu sebabnya ada buku jurnal yang saya sudah departemen belikan untuk nanti dibagi kepada ibu-ibu. Menjurnal doa sehingga saya boleh melihat apa yang doa saya yang sudah Tuhan jawab dan yang masih saya tunggu jawabannya. Jadi saya menulis tiap hari. Karena ada 52 minggu. Bagus sekali. Jadi tiap hari. Jurnal, prayer journal. Buku biasa juga bisa, tetapi ada special book yang saya akan bagikan nanti. Jadi saya bangun pagi, sambil saya menyiapkan segala sesuatu buat keluarga, saya sisikan waktu saya baca alkitab. Di situ satu ayat ditulis di prayer journal book itu. Kemudian saya baca, saya seperti saya alami, saya pikirkan, lalu saya jurnalkan, saya tulis apa yang ayat di situ katakan. Lalu saya introspeksi ke dalam diri saya, apa yang masih kurang di situ. Lalu saya tuliskan, lalu saya doakan, saya bilang Tuhan saya mau lihat jawabannya Tuhan. Sekarang ini seperti dikatakan tadi, just after he is praying or while he is praying, the Lord already answered. Saat saya menulis, saya rasa Tuhan sudah jawab. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih merasa ragu seperti Sila masih worry, tuangkan itu ke dalam kertas. Doakan dan lihat Tuhan punya jawaban. Amin. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Tentang the great conflict. The great conflict ya. Kita tahu bahwa setan ini is working hard. Setan ini kerja keras dia, double overtime dia. Dia mau bawa kita semua untuk masuk neraka sama dia. Ya. 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 Itu kenyataannya gitu. Ya. Dia tahu dia punya waktu sudah almost over. Ya. Dan dia mau bawa kita sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, nemenin dia di neraka. Itu kenyataan hidup ya. Kenyataan hidup. Nah bagaimana, seperti di pelajaran sekolah sahabat ini ya. Dibilang disini, dalam Daniel, what kind of battle is described here. Pertarungan seperti apa yang digambarkan disini ya. Daniel 10 ayat 13. Coba saya baca bahasa Indonesia ya. But the prince of the kingdom of Persia withstood me twenty-one days. And behold Michael, one of the chief prince, come to help me. For I had been left alone there with the king of Persia. Seperti kata-kata dalam pembukaan, Daniel worry ya. Ini temple Tuhan yang mau dibangun, sepertinya bisa dibatalkan. Ya. Bisa gagal ya. Dan dia juga, jadi dia worry ya. Dan itu apply juga dalam kehidupan kita ya. Kita semua mau coba to be good everyday ya. Tapi ada aja selalu kuasa setan coba jatuhkan kita. Gitu kan ya. Jadi bagaimana, bagaimana dalam kehidupan kita ya. Supaya kita bisa make sure bahwa kita istilahnya overcome kuasa setan ini. Ya mungkin Bapak Benny. Saudara dilihat di hari Rabu. Ini mengenai satu usaha dari bangsa Israel. Atau pembangunan dari bayat suci bukan. Dan mereka menghadapi kendala keputusan dari Raja Kores. Yang dipengaruhi oleh siapa? Pelajaran Kores. Ada satu kuasa-kuasa ya. Kegelapan yang mempengaruhi. Itu sebabnya Daniel melihat. Jangan takut. Karena mereka Tuhan yang akan mengendalikan ini kuasa jahat. Yang mempengaruhi Kores dalam pembangunan Kaaba. Pertarungan besar begitu sengit. Tetapi dibenangkan oleh malaikat. Apa tujuannya sebenarnya yang Tuhan inginkan mereka kembali ke Jerusalem. Membangun bayat suci. Sehingga mereka dapat memwujudkan itu. Apa tujuannya sebenarnya? Pelajarannya apa buat kita? Jawabannya saudara boleh lihat di pendunggu pagi hari ini bukan? Udah dah baca pendunggu pagi hari ini? Pendunggu pagi hari ini. Maksud bayat suci siapa? A temple of God. Kita semua. Siapa yang bertarung untuk temple of God kita semua? Ephesos 6 ayat 12 tadi. Roh-roh jahat, kegelapan yang berusaha. Tetapi kita memiliki satu malaikat yang luar biasa yang menamping kita. Bahkan Michael, Mikael. Mikael yang sedang menjaga kita bahkan memberi sentuhan kita kekuatan. Jadi saudara dalam pertempuran yang besar ini. Yang dimana lawan ini bukan lawan kita. Kita harus memiliki kekuatan Yesus dalam diri kita. Dan kita harus membangun bayat suci. Tubuh kita ini sebagai tempat siapa? Dara dengar pendunggu pagi masih ingat? Dia mau kita mempertahankan bayat suci ini sebagai tempat Allah supaya diam di dalam diri kita. Bila mana kita tinggal, Allah tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam dia, ada siapa di dalam kehidupan kita? Ada Kristus. Dan pertarungan kita setiap kali kita akan kalahkan. Bahkan keadaan situasi penyakit sekarang ini mungkin belum ada apa-apanya. Karena kita memiliki Kristus yang ada di dalam diri. Itu sebabnya pembangunan bayat suci ini penting sekali pelajaran. Dan dia mengapa Allah menginginkan itu berdiri bayat suci di Jerusalem. Bagi bangsa Israel. Thank you. Jadi masalahnya juga bukan cuma datang dari luar. Kalau kita lihat masalahnya datangnya juga dari dalam. Mereka menghasut Raja Kores supaya bangunan itu tidak dilakukan. Jadi saudara-saudara coba saudara perhatikan. Setan selalu bekerja setiap kali kita orang mau mengadakan pembangunan gereja. Seringkali sulit untuk apa? Banyak penghalang. Iya banyak penghalang. Lihat kita mau bikin ini aja atau mau bikin segala sesuatu. Selalu terhalang. Tetapi janji Tuhan apabila kita semua bersatu, Tuhan akan apa? Memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Jadi masalah-masalah yang terjadi itu biasa. Setan ingin supaya kita apa? Supaya kita tidak bersatu. Jadi pelajaran ini biarlah kita harus apa? Harus setia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Maka kita akan bisa apa? Bisa melakukannya seperti Daniel berdoa untuk pembangunan Jerusalem. Amen. Kita tentunya biasanya sampai 11.15 ya. Tapi karena ini kita akan lebih sedikit ya. Gak apa-apa ya. Kini ada pertanyaan dari salah satu jemaat kita Anthony. What was your approach? Kalau apa kita punya pendekatan dengan banyaknya teroris, shootings di California ini, lalu juga tentunya kebakaran yang banyak terjadi di California ini. Seperti judul-judul kita ya, from battle to victory. Battle itu banyak, battle itu semuanya ya. Dari kita punya mental health, dari kita punya pekerjaan, dari kita punya hubungan di keluarga, dan tentunya untuk di anak-anak muda juga banyak ya. Mereka berhubungan dengan shootings. Mereka berhubungan dengan terorisme. Mereka berhubungan dengan fire yang terjadi ini ya. Ada pertanyaan di sini, Mbak Anthony. Apa kita punya pendekatan, approach? Mungkin maksudnya Anthony, apa yang bisa kita bikin supaya kita lebih make sure kita ini calm and control the situation. Ya kalau waktu hotbas saya dua sahabat yang lalu kan saya bacakan mengenai Corona itu. Bahwa Tuhan berjanji dia akan mengirim malaikat walaupun beribu-ribu berlaksa-laksa kita lihat berjatuhan di depan kita. Tetapi Tuhan apa? Mengirim malaikatnya untuk apa? Melindungi kita. Jadi tidak ada reason umat-umat Tuhan harus apa? Harus takut. Karena Tuhan berjanji untuk apa? Memelihara kita. Justru itu kita harus apa? Setia supaya Tuhan apa? Memelihara hidup kita. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan melindungi kita tetapi kita tidak apa? Tidak hidup setia kepada Tuhan. Amen. Lindi? Ini just my personal opinion aja ya. The way I look at the world yang sudah susah, with a lot of diseases, a lot of terror, a lot of wars. Kita lihat janji Tuhan, this is my favorite first Jeremiah 29 verse 11. Tuhan bilang, for I know the plans that I have for you, declares the Lord plan to give you hope and future, not to harm you. Jadi kita tahu Tuhan punya plan untuk kita manusia adalah apa? Heavenly Kingdom. That's the biggest plan that God ever had buat kita. Dia sampai mati buat kita untuk bawa kita semua ke sana. Dan Tuhan tahu di dunia ini banyak sekali inilah the battle of the great controversy ya. The battle of the mind, the battle of kita takut nggak takut apa yang harus kita buat. Kalau misalnya, makanya gereja itu penting. Every, every apa namanya? Every, apa namanya itu? Perkumpulan itu penting untuk di gereja untuk apa? Untuk menguatkan. Karena Tuhan tahu kalau kita manusia itu sendiri, manusia itu ngacu pikirannya. Manusia itu takut, manusia itu begitu. Tapi kalau pun kita sama-sama setan pun ada aja bikin orang ini jadi begitu, bikin yang ini marah, bikin yang gitu-gitu. Dan untuk melihat itu semua, every single day kalau saya ada masalah ya atau fear atau ada apa, I go to, always go to God's promises. This is always been my favorite second text favorite. Philippians 4 verse 6 to 8. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Karena gak ada di dalam dunia ini yang bisa calm your mind except Jesus. Dan gimana caranya saudara dapat peace of mind itu di dunia yang chaos ini? Hanya bisa apa? Berdoa and humble yourself. I think that's just the key of it for me. Gimana tambah? Saya ada tambahan. Ada satu ilustrasi mengenai perjanjian. Oke. Kalau saudara berkenalan dengan seseorang, katakanlah dua pasangan yang ingin memasuki rumah tangga. Dia ada satu perjanjian bukan? Perjanjian. Dan pada waktu ditanyalah laki-lakinya apakah dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah untuk sesedia, jawabannya I do. Kemudian perempuannya ditanya pertanyaan sama, I do. Itu perjanjian bukan? Saudara dan saya juga diperjanjian pada waktu saudara dan saya sebelum di baptis, pendeta, saudara berdiri depan, apakah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat? I do. Lalu saudara sudah menjadi umat Tuhan yang aktif. Kemudian lupa perjanjian itu. Kita pada waktu mengalami satu battle, kita ketakutan, kita lupa kepada perjanjian itu. Pada waktu kita perjanjian, apakah perjanjian kita kepada Tuhan satu pihak cuma kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita juga? Dua-dua bukan? Kalau kita bilang Tuhan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Yesus akan menjadi si juru selamat kepada kita. Amen itu? Amen. Itu sebabnya jangan lupa kepada perjanjian itu. Back to basic pada perjanjian itu. Saya mau bacakan untuk komentar itu jawabannya. Sebenarnya di paragraf yang terakhir di hari Kamis itu juga ya. Kadang-kadang kita melihat, seperti yang saudara Antoni lihat, kadang-kadang kita melihat dan segalanya terlihat sangat buruk. Ada teroris, ada blablabla, segala macam takutan. Kekerasan, amoralitas, korupsi, dan penyakit muncul di mana-mana. Sekarang bukan? Ya. Kemudian musuh yang tidak terbuat dari darah dan daging secara brutal menyerang kita dari semua sisi. Lalu, tetapi tidak peduli betapa sulitnya pertempuran yang harus kita hadapi, Yesus berjuang untuk kita dan berdiri sebagai pemimpin dan imam besar kita di bayat susi saudari. Itu perjanjian yang kita buat. Amen. Do it, just do it. Say, I do. Dan kita akan ingat. Say, I do. Oke. So basically ya. Ada lagi komen? Go ahead. Oh ya. Go ahead. Saya ingin sampaikan mengenai pertarungan besar The Great Controversy yang di air labu. Ada jawabannya di bawah situ saya pikir ya. Kata Gabriel. Gabriel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin termuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana dengan Raja-Raja Persia. Daniel 10 dan 13. Jadi ceritanya disini ketika Gabriel berperang dengan roh-roh jahat itu, mungkin dia tidak sanggup, Michael yang datang. Kita tahu Michael siapa? Mikael. Mi, bahasa Ibrani Mi, siapa? K artinya seperti. L dia. Dia Eloi. Siapa seperti dia? Mikael. Nah ketika Gabriel tidak sanggup, Michael datang. Dia tinggalkan Michael. Dia bertarung. Biarkan Michael yang bertarung untuk kita. Begitu pun kepada kita. Kalau kita tidak sanggup, berdoa, Tuhan yang akan bertarung buat kita. Ini karena ini pertarungan besar. Great Controversy. Banyak contoh-contoh pertarungan besar yang ada di Alkitab. Kita ketika Tuhan Yesus lahir. Itu pertarungan besar. Setan mau membunuh melalui Raja Herodes. Tuhan datang menyelamatkan. Ketika Musa melalui Raja Firaun. Ketika Musa meninggal, pertarungan besar. Setan dengan Tuhan Yesus merebutkan tubuh-tubuh Musa. Jadi banyak sekali pertarungan yang besar yang akan terjadi kepada kita. Tetapi Michael, biarlah kita tinggalkan peperangan itu kepada Michael. Dia lah yang bertarung kepada kita. Mengenai Antoni tadi ya. Banyak killing spree dimana-mana. It could happen to anybody, any place, anytime. Kita cuma bersalah saja kepada Tuhan. Berdoa saja. Apapun yang terjadi kepada kita, kita hidup masih di dunia yang penuh dengan dosa. Apa saja bisa terjadi? Dan belum tentu jawabannya, walaupun kita berdoa, belum tentu jawabannya itu yang kita mau. Mungkin banyak kejadian di Alkitab. Pemimpin-pemimpin, Nabi-Nabi juga harus mati. Ya. Jadi apapun yang terjadi, setelah kita sudah berdoa, kita serahkan. Itu pun yang terbaik bagi kita. Belum tentu yang kita mau yang terjadi. Bukti banyak, kayak Yohanes. Ya. Terpaksa harus mati. Tetapi, saya pikir Tuhan akan berikan apa yang terbaik bagi kita. Terima kasih banyak. Kita ada sekitar lima menit lagi ya, sebelum kita tutup diskusi sekolah sahabat kita ini. Basically ya, tentunya, maksudnya adalah banyak distraction, seperti saya bilang ya. Setan punya tujuan adalah untuk bawa kita semua masuk neraka. Ya. Lalu kita punya tujuan, kita mau masuk surga. Ya. Di samping kiri kanan, dia bikin banyak distraction. Ya. Terrorism, diseases, and everything else. Bagaimana kita mau, seperti Om Broby bilang ya, seperti Lindi bilang. Bagaimana kita overcome it, how our approach is. Bagaimana kita, pendekatan kita adalah apa? To keep on praying, to build the faith. Ya kan. Cuman itu aja. Supaya kita gak kena distraction yang kiri kanan ini setan kasih sama kita sekarang ini. Oke ma'am, go ahead. Jadi dalam hal ini, doa itu bukan doa asal-asal. Ya. Sincerity itu perlu. Kesungguh-sungguhan dan ketekunan. Jadi bukan hanya kita berdoa cepat-cepat, karena kita mau ada kesibukan. Kita harus memang betul-betul set a time. Seperti saya katakan tadi, saya duduk, tulis, baca, contemplate on it. Jadi kita bukan cepat-cepat berdoa. Berdoa itu, sincerity itu yang perlu. Sungguh-sungguh. Jadi kesungguh-sungguhan itu akan membuat iman kita lebih kuat, lebih tekun dan kita percaya Tuhan jawab dan Tuhan akan memberi semua pertolongan yang kita doakan itu. Jadi satu kata saja, sincerity, kesungguh-sungguhan. Amin. Ada yang saya mau bacakan, saudara-saudara. Mari kita buka dalam buku Roba 8, ayat 37, 38, dan 39. Saudara di rumah juga tolong kita buka alkitab kita. Roma fasalnya yang ke-8, ayat 37, 38, dan 39. Luar biasa janji ini. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang. Amin itu. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, perhatikan baik-baik. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari siapa? Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat kita bukan? Amin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan menutup acara diskusi pada pagi ini. Terima kasih kepada Lindi, Om Robi, Beni untuk panel diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Dan kita akan menanyakan lagu tutup, lagu Sion nomor 236. Iman orang Saleh kekal. Kita mengundang yang dari gereja untuk berdiri. Ini ayat 35, di explezian tertentu ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada hari sabat yang suci indah dan diberkati ini oleh karena kami telah melihat betapa besar kasih Tuhan yang menjadi bagian kami pada saat ini ya Tuhan kami melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat begitu limpah bagi kami semua baik kami yang sudah belajar disini maupun saudara kami yang sudah belajar di rumah bersama-sama kami ya Tuhan kiranya pelajaran sekolah sabat yang kami sudah pelajari saat ini yang kami sudah diskusikan biarlah Tuhan menerangi hati kami memberikan jawab yang indah bagi kami agar ini boleh memberikan kekuatan bagi kami sementara kami menjalani hidup kami menunggu kedatanganmu yang tidak lama lagi ya Tuhan sementara dunia pada saat ini sedang dalam kepanikan oleh karena situasi Tuhan kami sebagai umat Tuhan percaya bahwa engkau akan mengendalikan segala sesuatu engkau yang akan mengatur segala sesuatu tetapi bagi umat Tuhan yang percaya janji Tuhan akan tetap melindungi sampai hari Maranata Bapak di surga terpujilah namamu bila mana ada pelajaran yang kami tidak mengerti saat ini Tuhan tolong bantu kami dengan roh kudusmu agar pada saat-saat mendatang kami boleh belajar lebih rajin dan kami banyak mengertiakan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami terpujilah namamu ampuni saluran dosa kami yang begitu banyak kehendakmu yang jadi bukan kehendak kami kami minta doa ini dalam nama yang berkuasa yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin selamat menikmati 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 To be his very own, he made me, and let me choose my way, I chose to move away. He loved me, when hope had taken me, he loved me, when I lost everything, he bought me, redemption's work was done, through Jesus Christ, his Son. Who shall separate me from the love of God, shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, care the need of food or earthly possession. The dread of war, or man's oppression, in all these days, he dreams are reborn. The dread of power, nor things present, nor things to come, nor heart, nor death, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor light, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Nor life, nor life, nor earth, nor any creature shall separate me from the love of God. Who Jesus Christ, our Lord. We shallивают God, for this I am dubious, all of this On board, close to this I am by I know. I am the unbe IG. Only advocating for him to be without by I know. The Queen Christ is the one of you hustling, which is a miracle. And I am the only come to theiте and the people who have studied 쿤ites, our grief, which I am becoming this the meeting. We shall say that before I do, we shall receive the truth and speak with that brother, this isASE. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada pemirsa atau saudara-saudara yang dikasih yang ada di rumah, kami juga ingin mengucapkan selamat hari sabat dan selamat berbakti bersama-sama. Kita akan tetap berbakti secara ini setiap sabat sampai akhir bulan Maret ini dan sambil menunggu berita-berita masukan-masukan dari pemerintah maupun dari conference sampai kita berbakti sampai akhir bulan Maret ini. Terima kasih. 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 Mari kita bertelur dan kita akan berdoa. Bapak kami dalam surga, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada masing-masing kami, Tuhan yang selalu memperhatikan umat-umat Tuhan yang selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari sahabatmu yang suci ini, hati kami hanya terangkat kepada-Mu. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan masing-masing kami. Kami diberkati dengan berkat berkelimpahan, karena Tuhan selalu melihat akan umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami umat-umat Tuhan, dimana saja mereka berada ya Tuhan. Kiranya roh Tuhan selalu menyertai hidup mereka, berikan mereka kekuatan iman selalu. Biarlah mereka dapat berbakti kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan mereka dapat melihat bagaimana tanda-tanda Tuhan sudah semakin dekat. Kami dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Ingatkanlah kami ya Tuhan, agar kami semua rindu untuk diselamatkan apabila Engkau datang yang kedua kali. Berkati kami ya Tuhan dengan penuh kesetiaan kepada-Mu. Selalu suka berbakti kepada Tuhan, karena roh cinta kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Masalah corona yang sedang melanda dunia ini sekarang ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kami kuasa bagaimana kami dapat mengatasi akan masalah ini. Agar iman kami tidak tergoyang, tetapi kami lebih teguh lagi kepada Tuhan. Karena tanda-tanda itu sudah menunjukkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami tetap di dalam menyiapkan diri kami untuk lebih setia lagi kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa akan bangsa Indonesia, bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami dari mulai rakyat kecil sampai pimpinan-pimpinan negara. Agar mereka dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka dapat menuntun akan umat-umat Tuhan ke jalan-jalanmu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk agar kami tetap dapat berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai hidup mereka. Juga kami berdoa untuk pemerintah Amerika, biarlah Tuhan berkati dan memberikan kuasa dari surga. Agar mereka dapat menuntun hidup kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi ini kami musrakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Agar semuanya hanya Tuhan yang menuntun dan memberikan kami kesehatan kuatan selalu sehingga kami tidak terhalang untuk selalu berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Manakala kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kuasai pendeta semenap dengan kuasa dari surga. Dia bawakan firman Tuhan dan kami dikuatkan dan kami tetap setia di dalam penantian kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang ada di Rufersaid ini ya Tuhan. Berikan kami iman yang teguh agar kami tetap di dalam pelayanan kepada-Mu. Rufersatuan-kesatuan menjadi bagian kami sehingga kami tetap kokoh di dalam percaya kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang sering menghalangi hidup kami itu akan teratasi. Kami tetap berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Berikan kuasa kepada kami semua untuk selalu tetap setia kepada-Mu. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penuh sedosa kami. Amin. Selamat hari sahabat. Tuhan adalah baik selama-selama. Tuhan adalah baik selama-selama. Memuji Tuhan? Boleh. Adalah rencana setan agar supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi resah. Mereka tidak mau agar supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan aman-aman tanpa ada hal-hal yang mengganggu akan kehidupan mereka. Darah saudara sekalian saya lama berpikir mengapa pemerintah Amerika mengeluarkan pengumuman dari Presiden State Emergency Nationwide. Lalu kemudian Gubernur California, saya pikir cuma Gubernur California. Ternyata di New Jersey juga tidak boleh mereka berkumpul. Di North Carolina juga tidak boleh. Ini berarti ada saling kontak antara pemerintah satu dengan yang lain untuk satu hal. Yang banyak orang tidak dapat memahaminya. Apa yang saya dapat pahami adalah ini. Pemerintah Amerika ini mempunyai tanggung jawab moral terhadap rakyatnya. Ini ditangkap oleh South Eastern California Conference. Sehingga menyokong akan keputusan dari Gubernur California. Pemerintah bertanggung jawab agar supaya penyakit ini jangan menimpa kepada lebih banyak orang. Dengan cara melarang agar supaya terjadi pertemuan-pertemuan besar. Karena mereka telah mempelajari seperti yang ditemukan di Jakarta bahwa COVID-19 atau virus corona ini dia berjangkit dengan sangat luar biasa. Ketika bertemu satu dengan yang lain kelihatan orang itu sehat. Kemudian jadi sakit. Lalu karena sudah ada pertemuan dekat. Lalu kemudian Arliur sudah sempat kena dengan pasangan bicaranya. Akhirnya dia juga kena. Jadi melihat akan cepatnya berjangkit akan penyakit ini. Kita boleh memahami mengapa pemerintah Amerika melarang pertemuan orang banyak. Kalaupun ada pertemuan mereka kasih anjuran supaya bertemu dalam jarak enam kaki. Tapi ini kami enggak enam kaki ya. Konferens seperti saya katakan tadi menangkap akan pesan moral dari pemerintah ini. Lalu konferens melanjutkan kepada pendeta-pendeta yang dibawa konferensi ini. Sehingga surat yang dikirimkan kepada semua pendeta berbunyi bahwa walaupun pemerintah melarang pertemuan di atas 250 orang tetapi menyadari bahwa di gereja Advent ini sukar untuk menerapkan semua anjuran pemerintah ini yang berkaitan untuk penanganan koronavirus ini maka atas hasil keputusan dari officers conference regardless of size dari gereja itu mereka putuskan supaya semua church services suspended. Jadi kita bersyukur karena suspension ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Mereka akan angkat ini state of emergency ini pada tanggal 31 Maret dan itu artinya bahwa pada minggu pertama bulan April kita akan mengadakan kebaktian yang biasa di tempat ini. Saya mendapat berita dari anak saya di Ayas bahwa sepertinya Filipina lebih keras lagi dari Amerika. Bayangkan bukan saja mereka tidak boleh berkumpul atas perintah dari tiap-tiap gubernur tentu dari atas dari presiden mereka. Tetapi Presiden Duterte melarang penerbangan dari Manila ke pulau-pulau atau penerbangan dari pulau-pulau untuk datang masuk ke Manila. Dengan kata lain, domestic flight semuanya di cancel. Ini adalah cara dari pemerintah Filipina untuk mengatasi penyebaran dari coronavirus ini yang sangat cepat sekali. Lalu kemudian datang pertanyaan dalam hati saya. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan seperti ini menimpa dunia ini? Sebab yang menderita bukan cuma orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak menghormati Allah pencipta semesta alam. Tapi itu juga bisa kena kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat dari bukti Alkitab seperti misalnya Ayub. Kalau di dalam buku Ayub, fasali yang pertama, ayat yang kedua mengatakan, Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur, tapi kemudian menderita. Jadi kita lihat bahwa orang dalam segala keadaan bisa juga menderita. Dan jelas sekali bahwa terhadap Ayub itu, dia menderita oleh sebab setan mendatangkan penyakit kepadanya. Penyakit apa itu? Barangkali kalau di dunia modern ini, apabila diteliti oleh ahli-ahli medis, mereka akan tahu apa namanya. Kalau bisul dari kepala sampai ke ujung kaki, kita tidak tahu apa jenis penyakit tersebut. Tetapi pertanyaan kita, di dalam penderitaan Ayub, apakah dia mengeluh kepada Tuhan? Mempertanyakan akan siapakah Tuhan yang dia sembah itu? Tidak. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah itu berserta dengan orang yang percaya kepadanya. Dan kita dapati bahwa dalam cerita Ayub itu, ketika Ayub mendoakan teman-temannya, yang kelihatan menyepelekan Ayub dan Tuhannya, ketika dia mendoakannya, kemudian Tuhan memberkati hidup Ayub dengan berkat yang melimpa ruang. Jadi, begitu juga dengan kita. Karena pelajaran sekolah sahabat tadi itu banyak ke aplikasi bahwa doa itu penting. Bahwa memang segala sesuatu hanya dapat diatasi melalui doa. Saya senang akan Filipi 4 ayat 6 yang disenangi oleh Ibu Lindi yang dibacakan tadi. Bahwa dalam semua hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus nyatakan itu kepada Tuhan. Jangan silent prayer. Nyatakan itu. Apa itu? Lalu kemudian orang mendoakannya dan Tuhan pasti mendengar, lalu kemudian akan memberikan pertolongan. Menjawabnya. Cuma, jangan putus asa kalau doa pertama tidak dijawab. Doa kedua, hati bilang, sudah sepanjang hari berdoa, tidak dijawab. Daniel berapa kali berdoa? Yang pertama, dicerita dengan Nebuchadnezzar, tiga kali berdoa satu hari. Tapi yang sekarang ini, dia menderita berapa lama? Tiga minggu. Apa dia tidak berdoa? Dia terus berdoa. Walaupun diberitakan oleh mereka kepadanya bahwa doanya sudah dijawab, didengar oleh Tuhan pada hari pertama, tapi dia tidak berhenti. Terus berdoa. Terus berdoa. Karena dia khawatir bahwa Raja Sirus ini, yang tadinya memberikan perintah supaya orang Israel boleh pulang, membangun akan keabah Tuhan mereka, akhirnya merobahkan keputusannya. Mengapa jadi begitu? Ini membuat Daniel sakit hati. Dia bergumul dengan Tuhan, agar supaya Tuhan tolong campur tangan. Sebab dari keterangan buku Esra dan Nehemiah, ternyata para bupati yang ada di seberang sungai itu, mengirim surat kepada Raja Kores, Sirus ini. Mengatakan, yang sangat menggoda pikiran daripada Raja adalah begini, mereka sengaja untuk membuat segala sesuatu yang baik di dalam Yerusalem, sebab mereka kemudian akan memberontak melawan Raja. Raja terganggu, kalau begitu hentikan akan pekerjaan itu. Dan itu sebabnya memerlukan bantuan dari surga. Siapa yang pertama dikirim? Kita tahu yang di dalam pelajaran sekolah sabi, ada dua oknum yang terlibat. Pertama, Jibrail. Siapa Jibrail itu? Dia yang ada di sisi Allah. Dia yang selalu siap untuk terbang. Atas perintah dari Tuhan Allah, oke, pergi tolong akan Daniel. Dia pergi untuk menolong. Tetapi ternyata, kekuatan dari Jibrail ini untuk melunakan hati dari Kores, tidak mempahankan. Lalu siapa yang datang kemudian? Prins. Yesus Kristus. Jadi, kita lihat bahwa Tuhan mendengar akan keluhan dari orang yang bermohon kepadanya. Menghadapi akan situasi yang kita hadapi sekarang ini, yang di luar kontrol kita, maka kita hanya dapat berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya menerima mesej yang dikirim oleh Andrew Pak Pahan. Sebenarnya itu dia baca dari pelajaran sekolah sahabat kita. Halaman 89. Saya baca bahasa Inggrisnya. Sometimes, we look around and things look really bad. Seringkali kita melihat sekitar kita, lalu kemudian mengira bahwa segala sesuatu sudah buruk. Violence, immorality, corruption, and diseases crop up everywhere. Kejahatan, imoralitas, korupsi, atau kejahatan yang lain, dan penyakit yang bertumbuh sini sana, di mana-mana. an enemy not made of flesh and blood. Musuh yang tidak berasal dari daging dan darah, brutally attacks from all sides. Dengan sadis ya, menyerang kita di segala pihak. But no matter how difficult the battle, tetapi tidak peduli berapa susah, berapa besar penderitaan yang kita gumuli, we have to fight. Kita harus terus bergumul. Dengan apa? Seperti tadi, Daniel doa. Yesus fights for us. Karena dalam pengalaman Daniel itu, yang memenangkan dan menyegarkan hati daripada Daniel adalah, ketika tahu dari berita Jibrail bahwa, Michael, Yesus Kristus, the prince of heaven itu, yang campur tangan langsung, sehingga semuanya, berjalan dengan baik. Jadi, kalau bersama Yesus, siapa lawan kita? Ya kan? Itulah sebabnya, Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8, ayat 34 sampai 36, kalau kita ada di pihak Yesus, apakah ia akan memisahkan kita dari Tuhan? Dari kasihnya? Apakah kesukaran? Tidak ada makanan, tidak ada pakaian, seperti sekarang panik baying di mana-mana, apakah itu membuat kita tidak mau percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan? Lalu kemudian, apakah penyakit memisahkan kita daripada Tuhan kita? Kesimpulannya ialah, tidak, tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, walaupun setan bekerja keras untuk menolong dia melaksanakan rencananya, tetapi Tuhan Yesus selalu berada di pihak kita. Kemudian saya menerima mesej dari Susie Roaring. Dia mengutip, tetapi orang yang membuat ini juga tidak memberikan keterangan yang jelas, di mana dia kutip ini secara tepat. Sebab saya coba cari-cari, saya tidak dapat juga. dia katakan begini, bahwa setan akan menabur virus yang berbahaya pada akhir saman. Itu di sini dikutip di dalam buku Selected Messages, tapi ada dua buku itu kan, pertama dan kedua, tidak ditulis ini. Tapi halamannya ada, 143. Saya pernah baca ini, bahwa adalah usaha setan untuk membuat banyak penyakit, agar supaya orang meninggalkan Tuhan. Dan adalah kesenangan setan apabila manusia lebih pusing dengan penyakit, daripada berdoa kepada Tuhan. Dia mau agar supaya terjadi pertentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan pendapat, supaya orang lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang setia kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita. Saya mau bagikan kepada saudara-saudara, words of encouragement yang datang dari Ted Wilson, Ketua Gereja Adventist Dunia, dan dia waktu itu didampingi oleh Dr. Peter Lentles, sebagai Direktur Kesehatan Adventist Dunia. Dari Ted Wilson, saya catat satu persatu akan poin-poin yang diberikan. Pertama, di masa sekarang ini di mana dunia dilanda dengan COVID-19 ini, the seven day Adventist should be strong. Orang-orang Adventist itu harus tetap menjadi kuat, agar supaya boleh be a help, menjadi pertolongan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Cuma orang-orang yang setia kepada Tuhan yang terus ada pengharapan. Dengan kata lain bahwa COVID-19 ini memberikan pengharapan bagi orang lain yang belum mempunyai pengharapan untuk melihat kepada Yesus sebagai sumber pengharapan. Dia bilang large gathering is not encouraged. Pertemuan-pertemuan besar dari masyarakat Amerika ini tidak diizinkan. General Conference juga menyetop travel-travel mereka. Walaupun pekerjaan mereka di kantor berjalan terus karena pekerjaan Tuhan itu tidak boleh dihalangi sampai tiba waktunya bahwa itu tidak boleh lagi. Kita semua tahu bahwa ada waktunya ketika pekerjaan Advent itu tidak dapat dilakukan lagi oleh sebab restriction yang lebih berat daripada ini. Kalau ini seperti restriction yang bagi banyak orang membuat takut. Bagi ketua General Conference ini restriction ini bukan membuat kita takut tetapi ini menolong kita untuk sadar bahwa siapa yang sudah lebih dekat datang. Yesus Kristus lebih dekat datang. Dan ini adalah kesempatan bagi orang Advent untuk melakukan kesaksian kepada orang banyak bahwa yang dapat mengatasi semua masalah termasuk COVID-19, Corona virus ini adalah Tuhan Yesus. Kepadanya ada jaminan. Kalau kita menyatakan semua pergumulan kita kepadanya di dalam doa seperti Filipi 4 ayat 6 tadi. maka Tuhan akan menolong kita. Jadi orang yang tidak dihadapkan kepada pengharapan ini mereka itu tentu akan terus bertanya-tanya kenapa kita terus menerus hidup dalam penderitaan di atas dunia ini. Lalu dari Dr. Peter Landless ini nasihat praktis saja yang dia berikan. Yang pertama, don't be panic. jangan jadi panik oleh sebab penyakit Corona virus yang melanda begitu cepat. Lalu kedua dia bilang, don't forget hand sanitize. Itu yang kita sedang praktekkan di sini. Kalau kita jabat tangan dengan orang lain, jangan lupa terus sanitizer. Ada, disiapkan. Terima kasih Ibu Lindi untuk hal ini. Always wash your hands. Selalu rajin mencuci tangan. Lalu kemudian dia katakan bahwa benar bahwa itu virus itu bisa tinggal di tempat-tempat duduk atau di mana saja. tapi dia hanya mampu untuk hidup selama sembilan hari. Lalu instead of shaking hands jadi gantinya kita jabat-jabat tangan dia bilang just bow your head not your head yeah just smile and when you talk with people at the length of three feet ya seperti WHO bilang if you have to wear a mask you do it ya artinya tidak tidak harus tapi kalau harus haruslah seperti saya lihat orang yang naik-naik pesawat semuanya pakai mask karena itu berada di dalam lingkungan yang terkurung tidak ada udara lain selain itu yang terputar-putar di dalam. Lalu kemudian dia katakan the church should continue to witness for Jesus. We may get sick kita bisa jatuh sakit juga karena virus ini but dia bilang we have hope tapi kita mempunyai pengharapan bahwa di seberang kematian ada kebangkitan untuk hidup kekal bagi orang-orang yang telah ditubus oleh darah Yesus. Lalu kemudian sleep adequately kalau tidur tidurlah cukup jangan begadang sepanjang malam itu menurunkan imunitas tubuh ya lalu kemudian dia tambah dengan eat more fruits and vegetables ya makanlah lebih banyak buah dan sayur-sayuran tapi banyak buah enggak ada lagi sekarang. Lalu kemudian yang terakhir oh bukan ketiga yang terakhir we have the only hope we have is in Jesus lalu kemudian be a pillar of hope to witness to others biarlah kita menjadi tiang tonggak yang orang boleh lihat bahwa kita mempunyai Yesus supaya kita boleh membagikan Yesus kepada mereka kepada mereka people's hearts is failing but it is time for the SDA to help witness jadi sementara orang lain sedang putus asa melihat akan keadaan ini biarlah orang-orang yang percaya di dalam gereja Advent ini akan terus bersaksi terhadap kebaikan Tuhan di dalam hidup ini saudara-saudara susah memang menghadapi akan kenyataan hidup ini tapi nanti lebih susah apabila wahyu 13 itu betul-betul secara full diterapkan berbelanja tidak boleh mau cari makanan dimana kita akan lebih susah waktu itu sebab undang-undang mewajibkan dan kita melihat bahwa arah ke situ sudah sangat jelas ialah penguasa agama yang tinggi mengumpul berusaha mengumpul pemimpin-pemimpin dunia untuk menandatangani akan global pack karena ada ada isu di dalam global pack itu yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin dunia ialah pertama Allah sedang marah akan dunia ini itu sebabnya terjadi banyak malapetaka dan ini dia bilang disebabkan oleh orang-orang yang kebanyakan di dunia ini tidak mau menghormati Tuhan pada hari pertama siapa yang akan kena di sini pemelihara sahabat akan kena jadi kita melihat bahwa ini adalah usaha yang akan menggiring pemimpin dunia sekali Sunday Law itu diumumkan di sini maka itu akan ditangkap oleh seluruh pemimpin dunia dan sekaligus menjalankannya iya kan ketika itu semuanya terjadi tahulah bahwa waktu kedatangan Yesus Kristus itu sudah sudah dekat dan saudara sekalian saya mau tutup akan pembicaraan saya ini dengan lagu yang saya terima juga dari orang selamat menikmati Oh mati Dia akan berakhir di corona ini Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Yang selalu menonton Terima kasih telah menonton Amin Dan Nama Tuhan Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton